Di sebuah kota kecil yang disebut Ayofil, hiduplah seekor kucing hitam berbulu lebat yang bernama Lamborghini. Lamborghini sangat gemar menari dan bermimpi untuk menjadi juara dalam kompetisi dance-ayodance yang terkenal. Setiap hari, Lamborghini berlatih dengan tekun di dalam kamarnya. Teman-temannya sering menertawakan Lamborghini karena mereka tidak percaya bahwa seekor kucing bisa menari dengan baik. Namun, Lamborghini tidak peduli, ia tetap fokus pada mimpinya. Suatu hari, pengumuman kompetisi ayodance dibacakan di desa mereka. Lamborghini merasa gugup, tapi dia bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya. Saat dia mulai menari di babak penyisihan, banyak yang terkejut melihat betapa lincah dan berbakatnya Lamborghini. Namun, saat menuju babak final, Lamborghini menghadapi masalah besar. Lawannya adalah seekor anjing bernama Roxy, yang juga sangat mahir menari. Lamborghini merasa cemas dan meragukan dirinya sendiri. Di malam sebelum final, Lamborghini bertemu dengan seekor burung hantu tua yang hijas sana. Burung hantu itu memberikan Lamborghini nasihat yang berharga. Ketahuilah, Lamborghini, yang terpenting bukanlah kemenangan. Tapi bagaimana kita berjuang dan tidak pernah menyerah. Selama kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, kamu sudah menjadi pemenang sejati. Dengan semangat baru, Lamborghini memasuki babak final dengan keyakinan dan keberanian. Dia menari dengan penuh semangat dan membiarkan kebahagiaannya bersinar melalui gerakan-gerakannya. Ketika pengumuman pemenang dibacakan, Lamborghini tidak menjadi juara pertama. Namun, semua orang di Ayokil bangga padanya karena Lamborghini telah menunjukkan keberanian, ketekunan, dan semangat yang luar biasa. Dari cerita Lamborghini, kita belajar bahwa keberanian, ketekunan, dan semangat adalah kunci untuk meraih impian. Dan bahwa menjadi juara sejati tidak selalu tentang memenangkan kompetisi. Tetapi tentang perjalanan dan upaya kita dalam mencapai tujuan kita. Terima kasih telah menonton!